Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel video saya Di vlog saya kali ini Saya ingin menampilkan Koleksi terbaru Dari Lapak saya di Marina Quate Gallery Jadi ini bukan ikan Tapi ini adalah Invertebrata Jadi kalau Invertebrata ini Termasuk Inverbetraybrata yang cukup Laris manis bisa saya bilang Karena dia Harganya tidak terlalu mahal Kemudian Fungsinya sangat penting Di aquarium terutama untuk Aquarium yang baru selesai di cycling Jadi biasanya aquarium-akarium yang baru selesai di cycling Itu kan Apa ya Banyak sekali ditumbuhi lumut-lumut Jadi biasanya perlu yang namanya Cleaning crew Untuk membersihkan Lumut-lumut tersebut Jadi bukan hanya untuk aquarium baru saja Tapi di aquarium yang lama Juga kita butuh yang namanya Cleaning crew Jadi Invertebrata yang ada di dalam plastik ini Fungsinya itu adalah sebagai Cleaning crew ya Di dalam aquarium kita Ya oke Ini dia Invertebrata yang Saya bilang ada di dalam Kemasan plastik ini Jadi ada Belasan ya Ada belasan Invertebrates nih Yang ada di dalam Kemasan plastik ini Jadi kira-kira apa itu Kita sudah bisa lihat ya Bentuknya seperti itu Seperti bintang Jadi namanya adalah Starfish Atau penjaga bintang laut Oke ini dia bintang lautnya ya Jadi cantik sih bintang lautnya Ini Seperti bintang laut pasir fungsinya Tapi dia itu Warnanya itu lebih cantik ya Warnanya itu seperti biru silver gitu Oke kita langsung Templung ini Masukkan ke dalam Kedalam aquarium Ya Jadi kalau yang membedakannya Dengan bintang laut silver Ataupun juga bintang laut Pasir ya Biasanya itu motif ya Motifnya itu batik Kalau ini motifnya itu Warnanya ya Motifnya hampir tidak ada Tapi warnanya itu biru silver gitu Jadi lebih Lebih cantik Kemudian bintang silver ini juga Lebih aktif sih menurut saya ya Dia bergeraknya lebih aktif Dan lebih rajin untuk membersihkan Lumut-lumut tuh yang ada di dalam Aquarine kita ya Jadi ini sangat recommended sekali Digunakan sebagai cleaning crew Dan yang pasti ini juga jadi Apa ya Jadi Atraksi yang menarik tuh bagi Putra-putri kesayangan kita ya Jadi kalau kita tuh kan Biasanya ingin Melengkapi koleksi Apa ya Karakter-karakter yang ada di Finding Nemo gitu Ataupun juga di film Kartun SpongeBob gitu Jadi kalau ini adalah Salah satu karakter Yang bisa juga Ya ini adalah Si Patrick ya Ataupun juga Patrick the star Ataupun juga Bintang laut Dalam kehidupan nyata ya Oke Jadi saya udah punya beberapa nih Langsung saya cemplungnya aja ya Di dalam Ini Dalam Aquarium laut mini saya Ya Itu dia Langsung ya Kalau dibandingkan dengan Bintang laut yang lain ya Bintang pasir Ataupun juga Bintang silver ini Juga termasuk Starfish yang cukup Apa ya Cukup adaptif Cukup hardy ya Kalau misalnya Bintang laut kan Biasanya itu sangat Sensitive sekali ya Apalagi bintang laut yang Berwarna merah ya Berwarna-warna Seperti Bintang kombinasi Bintang merah Dan lain sebagainya Itu kalau misalnya Kita tidak melakukan Aklimasi dengan baik Dengan benar Itu langsung Apa ya Langsung hancur gitu Dia badannya itu Langsung akan Apa Langsung mengkerut gitu Kemudian besoknya Dia akan mati Dan hancur Tapi kalau misalnya Bintang Jenis ini Bintang pasir Ataupun juga Bintang silver ini Dia cukup hardy ya Dan cukup toleran Untuk parameter air Yang tidak terlalu bagus Jadi kalau kita Untuk memilih Bintang laut Gampang caranya Jadi cari yang Sudah mulai merayap Jadi kalau sudah Merayap seperti ini Ya itu dipastikan Si bintang pasir Ataupun juga Bintang silver ini Sudah Apa ya Dia hidup Dan dia juga Cukup aktif Kita bisa melihat ya Di Di bagian bawah Dari Tiap tentaklenya Seperti ada itu Seperti tentaklenya Seperti tentaklenya Seperti tentaklenya Seperti tentaklenya Seperti tentaklenya Seperti tentaklenya Bergerak Jadi dia sangat aktif Sekali menurut saya Jika dibandingkan Dengan bintang laut yang lain Dia itu Lebih Dominant ya Lebih Lebih aktif Bergerak Kemudian Kenceng juga Makannya itu ya Memakan lumut ya Yang ada di pasir Kemudian yang ada di light rock Yang ada di kaca Dia itu Sangat rajin sekali ya Kita bisa melihat itu nanti Di bagian tengah ya Di bagian tengah mulutnya itu Nanti akan penuh dengan Lumut-lumut yang ada di Di kaca ini Jadi kita gak perlu Lagi repot-repot Untuk Membersihkan kaca ya Karena sudah ada Cleaning crew Alami yang akan Bekerja Untuk kita Membersihkan Lumut-lumut Yang ada di kaca ini Oke kita lihat tuh Dia bergerak secara perlahan Ya dia mulai berdiri Ya Dia mulai berjalan Jadi lucu sekali ya Bintang laut ini Kalau misalnya kita lihat Bintang lain itu Kayaknya males gitu Dia hanya berdiam diri Tapi kalau misalnya Bintang silver ini Ya dia cukup aktif ya Untuk bergerak Di dalam akuarium kita Oke starfish Welcome to the tank Ya ini dia sih starfishnya Dia langsung masuk Ke dalam akuarium Oke starfish Welcome to the tank Ini lagi Banyak-banyaknya Ini lumut Di akuarium laut mini Saya nih Oke kita lihat ya Nanti dia akan Bekerja untuk Membersihkan Lumut-lumut Yang ada di Dalam akuarium Ini seperti apa ya Seperti bergeraknya Itu aktif sekali Jadi ini Salah satu Starfish Favorit saya juga ya Jadi selain dia Itu gerakannya Ini yang Yang sedang terbalik Kita lihat ya Seberapa Cepat Dia bisa Membalikan dirinya Ya Lucu dan unik Sekali ini Langsung kerja Ini penuh Dengan lumut Sampai gak nampak Si nimu-nimu Kecil ini Di akuarium laut mini Saya nih Tuh Langsung kerja ya Oke dia mulai Membalik dirinya Ya tentaklnya Juga penuh Sekali tuh Tidak di Sepanjang tentakl Tentaklnya tuh Keren Dia mulai menari Seperti seorang Balerina Dia membalikan Tubuhnya Oke Berdua mereka Sedang mempraktikkan Gerakan-gerakan Yang sangat gemulai Gemulai Tapi pasti Jadi ini Atraksi yang Sangat menarik Untuk Putra-putra Kesayangan kita Untuk bisa mendapatkan Bintang silver Ini ya Silver starfish Yang sangat aktif Oke dia mulai Bisa membalikan Tubuhnya Oke Satu Dua Tiga Oke Akhirnya Yang tadinya Dia jatuh Terlungkuk Sekarang Dia sudah Berhasil Oke Dengan gemulai Berdampingan Dengan pasangannya Ya Oke Sekarang Dia akan Naik tuh Sepertinya ya Naik ke atas Sekarang Ini Wow Cantik sekali Ini Si bintang silver Ya Gemulai Lembut Tapi pasti Ini yang paling kecil Si imut Si starfish imut Saya masukkan Aja dari sini Ini lagi Banyak-banyaknya Lumut Di dalam Aquarine saya Jadi saya Biarkan dia Bekerja Untuk Membersihkan Lumut-lumut Di Aquarine Laut mini Saya ini Oke Starfish Welcome to the tank Penuh dengan starfish Ini kembali Saya cembungkan Starfish-starfishnya Oke Ini kecil-kecil ya Starfishnya Oke Walaupun kecil Pergerakannya juga Gak kalah tuh Sama Starfish yang besar Oke Ini dia Mulai berjalan Merayap Di Life Rock ya Ini yang asik Melihara Starfish ya Jadi kalau kita Punya Peliharaan Kalau misalnya Dia hanya Diam Saja gitu Kayaknya kurang asik tuh Tapi kalau misalnya Dia aktif Bergerak seperti ini Warnanya cantik Warnanya biru ya Biru silver Jadi mirip seperti Bintang biru gitu Ya Kemudian Tentakalnya banyak Dan aktif Bergerak Ya itu Sebagai Apa ya Menurut saya sih Kelebihan nih Kelebihan dari Starfish jenis ini nih Lagi dia mulai turun nih Apakah dia akan Terjatuh Kita lihat Detik-detik jatuhnya Dia jatuh Terlengkup Tapi langsung Membalikan diri nih Sepertinya Kita lihat nih Kemampuannya untuk Membalikan diri Ini masih kayang ya Masih kayang nih Si starfishnya Dia mulai Membalikan dirinya Oke Dalam hitungan detik Saja nih Dalam hitungan detik Saja Dia langsung Langsung Bisa Membalikan dirinya Ya oke Asik banget ya Asik banget Oke ini si kecil Mulai merayap Dia mulai Memanjat Dan mendaki Sepertinya Dia ingin mendaki Ke bagian atas Akwarium tuh Seperti berjalan Saja ya Seperti manusia Kui jahe ini Sepertinya Di jalan Asik ya Kalau melihat Bintang laut Yang sangat aktif Seperti ini Ya oke Seperti ini ya Jadi kalau kita ingin Membeli starfish Atau juga bintang laut Jadi pastikan Bintang lautnya tuh Udah mulai merayap Jadi kalau sudah mulai merayap Udah dipastikan Dia itu sudah Lebih adaptif Sudah Persentasi hidupnya Lebih bagus ya Lebih tinggi Dibandingkan Bintang laut Yang ketika kita melihat Hanya sekedar Apa ya Tidak bergerak Pasif gitu Jadi Agak Apa ya Persentasi hidupnya Menurut saya sih Agak Agak rendah ya Dibandingkan dengan Ika Atau bintang laut Yang sudah mulai Sudah mulai aktif Bergerak ya Sudah mulai manjat-manjat Seperti ini Ya apalagi memang jenisnya Ya jenisnya juga Ini ya jenis Bintang laut yang sangat Aktif ya Sangat aktif Bergerak ya Jadi ini banyak nih Koleksi Bintang laut silver Blue silver ini ya Blueish silver ini Di galeri saya Di Marina Quotty Gallery ya Kurang lebih ada Belasan ekor Ya bisa didapatkan Dengan harga yang Sangat terjangka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!